Goodbye, goodbye, saatnya kita berpisah Goodbye, goodbye Hey yo, what's up gengs? Temu lagi dengan gue, Komo Rikini, katakan putus Hai nih gengs, gue sama Komo udah mau janjian, udah mau ketemu sama klien kita namanya Amel So gengs, sekarang kita sudah ada di samping sekolahnya klien baru kita namanya Amel Dan kita juga udah ngatuh pertemuan sama si Amel ini, kalau kita akan ketemu sama dia sepulang sekolah Ini udah jam pulang sekolah juga sih mau, kayaknya dia udah nungguin juga Fatar, Fatar, monitor, Fatar Disini gue sama Komo udah ngebaca sedikit email dari Amel, kalau misalnya dia itu punya masalah sama pacarnya Cuma karena pacarnya itu suka ngata-ngatain dia Dia bilang sama kita kalau jarot ini sudah tidak menerima dia apa adanya lagi Ya cewek namanya suka dikitin terus-terusan pasti misalnya Karena pada dasarnya kan cewek itu yang lebih suka dipuji oleh pasangannya Tapi disini si jarotnya justru lebih sering ngejekin dia dan juga kayak Amel Cukup lama kita menunggu disana sampai akhirnya kita melihat teman-temannya si Amel ini sudah keluar dari pekarangan sekolahnya dia Dan sekarang tinggal menunggu kedatangannya Amel Ya monitor tar Ya Amel ini mau keluar rumah tapi dia lajar-lajar cowok gitu lho Siapa sih cowoknya? Aku mau kemana? Apaan sih kamu ngikutin aku mu? Buset Enggak, ini si Amelnya kenapa dia keluar dari sekolahnya berdua nama si jarot? Itu dan seperti... Kayaknya dia pergi nggak sih mereka mau kemana? Dia kayak... Gak tau, Mel lu kan punya janji sama tim kata kamu putus? Aku mau konsentrasi belajarnya Tapi aku mau ikut, please Aku janji deh aku nggak akan lemot, aku nggak akan malu-maluin kamu Kamu tuh lemot banget soalnya Gak dia ngapain ikut? Kamu ada yang udah janji sama kita, lu punya nomornya nggak sih? Ada, 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 oke Akhirnya sana gua pun mencoba untuk menghubungi si Amel ini Dan dengan polosnya si Amel ini mengangkat telponnya gua Sebentar, sebentar Halo? Ah? Oh iya Kak Komok Ya, ini kenapa dia ngomong pake iya komok segala di depan si jarot? Lu ngapain sih Amel? Kak Komok Siapa Kak Komok? Kak Komok itu... Nah itu kan lemot banget sih Amel Amel ya udah masuk Ya tuh saing monitor langsung diikutin tuh Si Amel sama si jarot masuk ke dalam mobil langsung diikutin mobilnya Nih Amel gua nggak ngerti gengs Apakah dia lupa untuk ketemu sama tim Katakan Putus Atau dia mempermainkan tim Katakan Putus Nah ya udah kita akan langsung ikutin dia biar tim Rider 2 yang ikutin dia Fatar, Fatar, monitor, tar Apa? Boleh bintang Papa ya? Ayo, Fatar, Fatar Fatar, Fatar, monitor, Fatar Udah take on Fatar, langsung ikutin si Amel sama Jarot Itu kayaknya dia disambil anak-anak sekolah gitu demo Nggak tau Udah ya ntar lu masih ada rungan Ya ya, bentar jangan ribut-ribut Ayo, ini ada apaan ini? Itu gurunya juga keluar nanyain Oh, oke Kita jelasin nama gurunya aja Nggak adil disini tuh katakan putus-katakan putus nggak adil Iya, iya bu, iya saya ngerti ibu Maaf, maaf ibu Halo ibu Komoh ini kenal Indah Mita Ya maaf ya semua ya Maaf ya nanti ya foto-foto nanti ya Oke Ini kita emang sengaja datang kesini Karena kita emang pengen ketemu sama kliennya kita namanya Amel Iya Amel Susanti Amel Iya, nah iya bener Amel itu wali muridnya saya Oh, jadi wali muridnya ibu Iya Oke, yaudah nggak Ini kita pun memberikan penjelasan sama gurunya Amel Dan ternyata gurunya Amel juga menyadari ada permasalahan dalam hubungan Amel dan juga Jarot Pantesan aja si Amel itu sekarang tuh prestasinya turun banget loh Oh, maksudnya nilainya turun gitu bu Oke Biasanya dia emang anak yang pinter aja Dia tuh rajin selalu peringkat terus dia itu Oke, karena disini gurunya juga tau program Katakan Putus dan gurunya ini juga support kalau kita membantu kasus dari si Amel ini Oke ya ibu saya minta maaf ya ibu ya Maaf ya mengganggu ya ibu ya Di situ gua pun sama kamu langsung kami cabut Dan gua pun langsung menghubungi tim rider Katakan Putus Dan disitu gua pun langsung menuju ke posisi tim ridernya Katakan Putus Tapi disini emang tadi terdengar banget si Jarot ini emang apa kayak Langsung ngebully dia ngecengin-ngecengin apa-apa gitu Nah makanya itu dan dia juga bilang sama si Amel kalau dia malu ngajakin Amel ini untuk ketemuan sama temen-temannya Di sini gengs gua pun sama kamu sempet kebingungan banget sebenernya permasalahan mereka juga terlalu simpel banget dan kita tuh butuh banget langsung ketemu sama Amel Setampainya gua di posisi yang udah diberikan oleh tim ridernya kita Disana gua emang melihat Jarot, Amel dan juga temen-temen yang lain lagi belajar kelompok disitu Berarti si cowoknya kaliannya kita ini emang gak bohong sama dia Iya Dia emang pergi ketemu sama temen-temennya dan juga kelihatannya disini dia juga mau belajar kelompok sama temen-temennya Dan juga di Amel juga diajak gitu Oke Ya berarti disini kalau yang gua tau adalah Jarot tidak membohongi Amel Tapi kenapa Amel ini memaksa untuk ikut sama Jarot Kalian lagi ngerjain apa sih? Ngerjain sosiologi itu Oh sosiologi, sosiologi itu yang tentang hubungan masyarakat kan bener kan Ini kelihatannya lu liat deh Ini si Amelnya kelihatan emang sayang banget sama si cowoknya ini Cuman emang sifatnya udah kelihatan kayak cewek yang lama Dan disini pun Jarot kayak apa ya, gua ngertanya sikap dia tuh merespon kelakuannya Amel tuh beda banget Dia pun kayak kelihatan risih juga, kayak males dan gak terlalu seneng banget kayaknya diperhatiin sama Amel Gua pun bingung gitu loh, kenapa sih? Ah ini tuh kan Bukan, lagi soalnya Aku pernah Ya lupa juga sih Amel itu adalah ceweknya elu Jarot Dia sama sekali tidak meninggikan Amel ini di depan temen-temannya dia Nah tapi disini kan ya meskipun cewek lu masih kurang fokus dan itu jadi bahan tertawaan oleh temen-temannya lu Harusnya lu ngebela ceweknya lu di depan temen-temen lu dong Karena cewek lu udah berusaha untuk menunjukin kalau dia perhatian banget sama lu di depan temen-temen lu sendiri Aku ngeliatin banget langsung ngindarin temen-temannya gitu Iya aku tau, kamu diam aja Kita terus melakukan pengintai disana sampai akhirnya kita melihat Apa aja lah Aser bisa, apa aja lah Yaudah yuk Aser Pulang, pulang Arlen rapi nyeram suara ke Jarotnya Yanto Kamu tuh malu-maluin aku banget sih Kamu pulang gitu naik kojek Kalo kojeknya naik kaksi kek, naik apa kek, serah Jarot sangat-sangat bersikap gak kayak seorang laki-laki banget lah Yang gua liat disini adalah Jarotnya emang salah Nyuruh Amel untuk pulang ke rumah Ya udah pulang lah, malu banget takunya Lu punya hati kek, maksudnya tunggu aja nanti kek lu tering-tering Iya bener, itu emang bener maksudnya disini ya Kenapa lu sampai menyuruh cewek lu ini pulang dan disuruh naik ojek gitu Amel pun ya dengan si KPM polos, dia pun terima-terima aja Dan disana karena emang si Amel ini terpaksa untuk pergi dari situ Karena disuruh oleh Jarot Dan gua pun meminta bantuan sama si Fatar Untuk membawa si Amel ini masuk ke dalam mobil kita Nah ini gua mungkin ini kita baru ketemu juga Gua Komo, halo Gua Komo ini Damita Dan ini kan sebenernya ini udah terjadi perubahan schedule-nya kita untuk ketemu sama elu Karena tadinya kita emang janjikan ketemu sama elu di sekolah hanya elu Tapi kan lu udah tau itu janji-janji ketemu kita kan Lu kenapa mau pergi sama cowo lu? Iya Ya gak ngerti deh alasannya Amel Dia cuma bilang, aku lupa kak Aku gak kepikiran segala macem Dan kayaknya emang nih cewek tipe cewek yang lemot banget geng Ya udah gak gini aja deh untuk biar kita terus memantau apa aja yang dilakukan oleh cowok lu disitu sama temen-temennya Tapi disini yang kita lihat adalah cowoknya lu masih belajar kompok sama temen-temennya Berarti dia emang gak bohong sama lu dengan alasannya dia tadi di sekolah Iya kan? Cuman abis itu lu langsung disuruh pulang gitu Itu karena apaan sih dia marah? Ya jadi biar itu dia tuh kesel gitu loh kak sama aku Ya gue tau tadi emang lu mencoba untuk memberikan perhatian sama dia Dan gak ada salah apa-apa gitu loh Emang selalu seperti itu? Ya hampir akhir-akhir ini tuh sering banget kayak gitu kak Aku juga bingung tau aku apa Ya dia udah mulai dubai Dan ternyata bener kata Amel Jarod itu akhir-akhir ini dia tuh kayak ngerasa gak nyaman lah sama sikapnya si Amel Yang kurang bisa fokus dan terlalu lemot Sorry, ini emang karakternya lu emang seperti ini Dan dari dulu waktu lu pertama kali jadian sama dia Lu emang pembawaannya emang seperti ini sama si Jarod Iya kak, dia udah tau Ini emang aneh gengs Berarti emang Jarod udah tidak menerima Amel apa adanya Yanto, Yanto, Syed monitor Oke, tetep fokus disana ya Akhirnya gengs, kita pun terus memantau Jarod sama temen-temennya Sampai akhirnya kita melihat ada seorang Alkitab ada seorang yang datang keach Tinaso